Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, awalnya bertemu dengan Irjen Verdi Sambo, kabarnya diberi dua amplop coklat. Pada tanggal 13 Juli 2022, peristiwa itu terjadi di kantor Propam. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emberit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Dua orang petugas LPSK mendatangi kantor Propam, menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Inspektur Jenderal Verdi Sambo kemudian menyebutkan pengajuan permohonan perlindungan untuk Baradae dan istrinya, Putri Chandrawati. Saat salah satu petugas LPSK meninggalkan petugas lain sendirian saat ia pergi salat. Ia mengaku saat itulah dua amplop itu diantarkan. Edwin melaporkan bahwa seseorang yang membawa amplop coklat dan mengenakan seragam hitam bergaris abu-abu datang menyapa staffnya. Menurut pengakuan staffnya, amplop itu disebut sebagai titipan dari bapak, katanya. Ia mengatakan bahwa petugas LPSK tidak mengetahui isi paket tersebut. Petugas LPSK langsung menolak dan menginstruksikan pegawainya untuk menolak dan menyerahkan kembali amplop tersebut. Seperti yang telah diketahui Putri Chandrawati, istri Inspektur Jenderal Verdi Sambo, meminta perlindungan setelah mengajukan laporan yang menuduh adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat. LPSK menerima permohonan tersebut pada 14 Juli 2022. Putri masih menjadi pemohon di LPSK sampai sekarang. Saat pendalaman, Putri disebut tidak kooperatif. Alhasil, asesmen Putri pun selesai. Ada pun putusan yang melibatkan istri dari Irjen Verdi Sambo itu akan dilakukan pada Senin pendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!